Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Selatan hari ini dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, 30 lokasi pembangunan digital broadcasting sistem DBS bantuan Perancis akan segera diwujudkan. Dua diantaranya berada di Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Kota Waradua dan Pagar Alam. Pemantapan rencana pembangunan ini dilakukan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Kominfo di Jakarta hari ini. Ketua Tim Pelaksana Proyek DBS Ervan Adiwijaya mengemukakan bahwa pembangunan transmisi digital ini akan dimulai tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu Suwian yang hari ini telah hadir untuk mengikuti rampan persiapan proyek DBS yang mana ini merupakan proyek pemerintah yang akan mendukung transformasi digital, terutama khususnya dalam langkah menyukung analog-diskaw, di mana TVRI merupakan salah satu kebutuhan umum untuk menjadi infrastruktur pengetahuan dalam hal berhubung siaran digital di Indonesia ini. Sementara Direktur Umum TVRI Maggie Teresia Rares berharap, pembangunan 30 transmisi digital ini akan memperkuat coverage TVRI. Salah satu poin penting dalam pertemuan ini adalah kepastian dokumen, seperti kepastian hibah tanah dari pemerintah setempat. Sebenarnya kami dari TVRI sangat bersyukur karena kominfo peduli dengan TVRI di mana untuk tahun 2023, 2024, dan 2025 kita ketambahan lagi 30 satuan transmisi baru, pusulan baru dalam rangka digitalisasi di TVRI. Dan kami mintakan kepada Bapak Ibu Kepsta yang di mana mendapatkan bantuan transmisi ini untuk segera menyiapkan segala sesuatunya, baik menyangkut status lahan tanah yang akan dibangun. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Selatan Sukirman turut hadir dalam rapat. Karena pembangunan transmisi Muara II di Oku Selatan masuk dalam 30 lokasi proyek DBS ini. Dalam rapat ini, Kepala Stasiun Sukirman memastikan kepada forum bahwa tanah lokasi proyek DBS Muara II sudah dihibahkan Bupati Oku Selatan, Popo Ali Martopo. Tim Liputan, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, Direktur Pengembangan Pita Lebar Kementerian Kominfo, Marvel Situmorang Optimis, digitalisasi transmisi akan membuat pelayanan informasi lebih berkualitas. Ada 30 lokasi yang akan segera dibangun transmisi digital. Dua diantaranya berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kota Muara II dan Pagar Alam. Marvel mengingatkan agar perlengkapan dokumen pembangunan tersebut segera disiapkan. Satu kebutuhan terkait dengan spesifikasi, kemudian terkait dengan jumlahnya atau dilakukan titiknya. Nah, itu di sisi perangkat utama baik, transmitter, maupun studio. Demikian juga tak kalah pentingnya sarana-prasarananya. Di lokasi-lokasi yang nanti akan direkitalisasi, baik sistem pemancarnya maupun sistem studio-nya. Rapat teknis yang juga dihadiri Kepsta TVRI Sumatera Selatan Sukirman ini untuk memastikan agar pembangunan transmisi yang memanfaatkan bantuan dari Perancis tersebut berjalan tanpa kendala. Oleh sebab itu, di lokasi yang akan dibangun pemancar DBS ini harus memastikan hibat tanah dari Pemda tidak bermasalah. Tim Liputan TVRI melaporkan dari Jakarta.